Hai semuanya, balik lagi di channel Marfi Dini Putri bersama gue Dini Jadi hari ini aku mau bikin video perfume haul Aku bulan Maret 2022 Ini, sebenernya aku gak banyak Beli perfume di bulan ini gitu Tapi ada beberapa yang aku pengen kasih liat kalian Fom-fom apa aja yang berhasil aku Beli di bulan ini Gitu ya, kenapa? Karena beberapa tuh Adalah perfume yang mereknya baru, aku belum pernah Beli sebelumnya Jadi kalau misalnya kalian penasaran, please nonton Videonya sampai habis ya Buat kamu yang baru gabung di channel ini, aku ucapkan selamat datang Perkenalkan aku Dini, aku suka membahas wangian Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut Pastikan kamu udah subscribe channel ini Dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya Supaya kamu dapet info setiap kali aku update video baru Sebelum masuk ke videonya, aku mau kasih tau kalian Skincare yang lagi aku pake sekarang Yaitu dari Brightly Series-nya Scarlett Karena belakangan ini aku lagi jalan berjerawat Jadi aku lagi fokus untuk mencerahkan kulit Kebetulan sekarang, skincare-nya Scarlett tuh Udah lengkap banget produknya Pertama-tama yang pasti aku tadi udah cuci muka dulu Pake facial wash dari Scarlett Ini bener-bener setiap hari aku pake sampe udah habis Kayak gini Dia bikin kulit aku tuh bersih banget Tapi tetep lembab gitu Lalu yang kedua Ini salah satu produk barunya Scarlett sih Namanya Brightly Essence Toner Ini aku juga baru pertama kali nyoba Semingguan belakangan ini Dan so far cocok dan aman-aman aja sih Di kulit aku Dia teksturnya cair gitu Dan di dalamnya tuh ada gelembung-gelembungnya gitu Satu botol berisi 100ml Dan ini tuh gak ada wangi yang aneh-aneh Jadi cenderung gak ada wanginya sih menurut aku Pengaplikasiannya bisa pake kapas Atau misalnya gak pake kapas tuh Juga bisa langsung dibalurkan ke wajah Nah kandungannya tuh sebenernya banyak banget Dan yang pasti oke-oke banget buat kulit Tapi yang aku rasain adalah Ini tuh bener-bener menyegarkan Dan ada efek dingin-dingin yang gitu di kulit Lalu selanjutnya Aku juga pake Brightly Ever After Serum dari Scarlett Kalo ini aku udah setahunan lebih sih Pake Brightly Ever After Serum ini Dia emang ngaruh banget Untuk menghilangkan flag-flag bekas jerawat aku Mencerahkan kulit gitu Karena kandungannya itu juga oke-oke banget Kayak Pitowitening, Niacinamide, Glutathione Pokoknya intinya enak banget dipake di kulit aku Jadi dia sebenernya teksturnya agak kental gitu Cuman gak yang kental banget Jadi cepet banget nyerap di kulit Jadi gak butuh waktu lama Supaya aku bisa lanjut ke step berikutnya Dan yang aku rasain di kulit juga Dia tuh ada kayak cooling effectnya gitu Sesuatu yang bikin dingin-dingin gitu di kulit Nah setelah pake serum Yang keempat pastinya aku pake moisturizer Nah karena ini kebetulan siang hari Jadi aku pake Brightly Ever After Creamnya Yang untuk day cream Aku sih lumayan suka sama produk yang satu ini Karena dia bener-bener ngasih efek Melembabkan banget di kulit aku gitu Nah ditambah lagi teksturnya tuh sebenernya Creamnya tuh lumayan cair gitu ya Jadi kayak lebih ke lotion Jadi kalo diaplikasikan ke kulit tuh Dia ringan banget Dan enak banget buat jadi base makeup sih Jadi sebelum kita makeup tuh Kita pake ini dulu Jadi makeup kita jadi lebih nempel Karena kulit kita lembab banget Kandungannya juga oke-oke Ini lebih ke mencerahkan kulit Terus abis itu juga menyamarkan garis-garis halus Anti penuaan ya Kurang lebih seperti itu Kalian bisa liat sendiri Kulit aku tuh jadi bener-bener glowing gitu Dan aku seneng banget Nah kalo malam hari Biasanya aku pake Brightly Ever After Creamnya Yang untuk night cream Nah kalo yang ini tuh teksturnya Lebih kental gitu Dibandingkan yang Untuk day cream Tapi ini juga enak banget Tetep ringan di kulit Dan menurut aku sih efeknya Bangun pas bangun pagi tuh Kulit jadi lebih glowing Lebih kenceng gitu ya rasanya Dan yang pasti menjaga kelembaban kulit Jadi kulit tuh pas bangun pagi tuh Nggak kerasa kering gitu Lebih glowing aja Kalian bisa liat teksturnya Kalo dioleskan ke kulitku seperti ini Yang pasti aku thank you banget buat Scarlett Yang udah kirimin aku produk-produk mereka Dan ini tuh kepake banget di aku Karena emang sejauh ini aku cocok sama produk mereka Ditambah lagi mereka tuh udah bepom Tidak mengandung zat-zat yang berbahaya Tidak dites pada hewan juga Dan harganya juga terjangkau Dan yang pasti ini tuh produk lokal Karya anak bangsa Jadi kalo misalnya kalian pengen juga Punya produk-produknya Scarlett Kalian bisa langsung aja ke link Yang aku taruh di description box Next kita lanjut ke perfume haul aku Jadi ini perfume-nya gitu ya Sebenernya cuma ada 4 buah 4 brand yang aku beli Salah satu brandnya perfume lokal Tuh ada 3 wangi yang aku dapetkan Aku akan mulai dari perfume lokal dulu kali ya Jadi aku tuh udah beberapa kali Dapet request-an dari temen-temen Yang nonton video aku gitu ya Di kolom komentar Untuk membahas perfume yang satu ini nih Zior gitu Cuman jujur aja Zior itu tuh Perfume-nya kan banyak banget Dan beberapa kali tuh aku sempet Ngintip-ngintipin Official store yang mereka yang di Shopee Itu kok pada habis-habis gitu Nah kemarin tuh kebetulan tuh Ada satu yang menarik perhatianku Namanya adalah yang Sand of Heaven gitu Karena ini kayaknya termasuk yang Banyak Banyak yang beli gitu ya Dan banyak yang suka kayaknya Jadi akhirnya aku beli ini Dan aku dapet Dua Dua apa ya Tester Di Satu mili paling ini cuman Yang Dose of Love Ini juga yang bestsellernya mereka Kalau gak salah sama satu lagi Yang badass seri Nah dia tuh Ternyata botolnya cantik banget Memang Yang bikin cantik menurut aku apa Adalah Tutupnya Tutupnya tuh ada tulisan Zior Yang berkilau gini Warnanya gold Jadi kesannya tuh kayak mewah banget Gitu Tapi ini memang botolnya kecil Cuman 30 mili Ini tuh aku beli dengan harga segini nih Kalian bisa liat Harganya Tapi kayaknya di sekarang lagi sold out Kemarin aku sempet DM juga Instagramnya mereka Dan nanyain Mereka kapan Bisa restock Dan katanya mereka tuh Bakal restock di tanggal 25 Maret ini Jadi nanti ditungguin aja ya Jadi ini tuh konsentratnya Extrate the Puffin Dan yang ini tuh Juice-nya yang Sand of Heaven nih Warnanya agak kekuningan Agak kehijauan juga sih Gimana sih wanginya Sekilas nih ya Sekilas wanginya Sand of Heaven nih Wanginya emang bener-bener Sand of Heaven gitu ya Kayak wangi surga Ini enak banget tuh wanginya Ini tuh floral Kalau menurut aku Floral yang enak banget Dan dia ada wangi greennya Aku suka banget nih wanginya Ini enak banget tuh wanginya Jadi kayak mist kita pake Jadi tuh kesannya tuh Kayak kita masuk ke sebuah taman Yang indah banget Di dalamnya ada bunga-bungaan Ada daun-daunan Ada kayu-kayuan gitu ya Pastinya Enak banget nih pokoknya Dan ini tuh Yang bikin menarik adalah Dia tuh ada Rubarbnya di dalam juga Jadi enak banget Nanti aku bakal bahas Lebih lanjut ya Video berikutnya Aku juga dikasih yang ini Vialnya yang Dose of Love Ini tuh katanya tuh Mirip sama Marc Jacobs Daisy Enak banget juga Lagi wanginya Ya emang enak banget Aku belum pernah sniff Si Marc Jacobs Yang Daisy Tapi ini enak banget Wanginya tuh Lebih ke sweet Kalau yang ini tuh Floral tapi sweet banget Gitu Beda sama yang ini Lebih ke floral Yang fresh green woody gitu Nah Satu lagi Ini adalah yang Badass seri Ini kalau gak salah tuh Yang dupe-nya Ini deh YSL Black Opium Iya wanginya Emang setipe-tipe Kayak gitu Tapi ini kayaknya Wangi coffee-nya lumayan berasa Aku belum begitu cobain Dan belum banding-bandingin Juga sama dupe-nya YSL Black Opium Yang aku punya lainnya Gitu ya Tapi emang wanginya Tipe-tipe gitu Yang vanilla Coffee Manis Gitu Oke Jadi itu untuk yang Zior Ini Nah jadi perfume berikutnya Yang aku beli Dari UdV lagi Atau UdV lagi Sebelumnya aku udah pernah punya Dua perfume dari UdV ya Terus kemarin tuh Ada yang sempet komen juga Untuk menyarankan aku Beli yang UdV Varence D'Orienne Yang warna ungu ini Nah akhirnya aku kepo dong Liat-liat di Fragrantica Dan rating dia lumayan sih Di atas 4 gitu Yaitu 4,25 Dan yang bikin aku penasaran lagi Sebenernya karena Banyak banget yang bilang Dia itu mirip sama Dior Poison Girl Gitu Which is aku belum pernah sniff Tapi setau aku tuh Poison Girl itu Banyak banget yang suka Gitu kan Akhirnya aku putuskan Untuk beli ini Dan waktu itu Harganya juga harganya lagi di Setahun kalau gak salah Segini nih Aku belinya di Sarina Mall Yang di Tokopedia Dan ini tuh wanginya Manis juga Ini tuh manisnya tuh Hampir mirip sama Larif Sweet Hope Yang aku punya sebelumnya Cuman Larif Sweet Hope Itu kalau gak salah tuh Bikin aku agak sedikit Pusing gitu ya Wanginya Dia tuh jadi kayak Ada wangi almondnya Wangi vanilla Terus ada wangi floral Ya juga Tapi kalau yang ini sih Menurut aku lebih Bersahabat di hidung aku sih Daripada yang Sweet Hope Dari Larif Yang katanya mirip sama Dior Poison itu Lumayan ini Lumayan enak Dia wanginya Lebih ke wangi Klasik Menurut aku ya Klasik yang Agak tua gitu Yang bukan buat Anak muda gitu Wanginya Dan ini juga botolnya Lumayan oke Lumayan cantik menurut aku Warna ungu Kayak gini Terus Tutupnya juga Ada cekrek Gitu Jadi aman banget Buat ditaro Dia itu boxnya sama Warna ungu Kayak gini juga Ada tulisannya Varence the Orient Amethyst Gitu Ini Ini salah satu Brand dari Paris Udv ini Dan mereka emang banyak Keluarin perfume Aku udah pernah ngebahas Dua perfume dari mereka Kalau misalnya kalian penasaran Kalian bisa nonton yang itu Juga gitu Oke Nah selanjutnya Masih berwarna ungu Aku gak tau kenapa Bulan ini aku seneng banget Membeli sesuatu yang berwarna ungu Gitu ya Jadi ini Yang tadi itu Amethyst Ya Amethyst Kalau yang ini adalah Amethyst Amethyst yaitu dari Mural Mural The Roots Tulisannya Mural The Roots Ini tuh salah satu brand baru Yang aku baru coba Sekarang ini Perfumenya Aku belum pernah punya perfume Dari ini sebelumnya Gitu dan Aku menemukan perfume ini tuh Karena Waktu itu aku lagi nyari-nyari Dupe dari Lalique Amethyst Gitu dan Aku menemukan Beberapa orang bilang Bahwa ini perfume ini tuh Adalah dupe dari Lalique Amethyst Gitu kan Dan Akhirnya aku beli Pas pula aku dapet di Toko langganan aku Ini yang Testernya Jadi kalo kalian liat nih Boxnya box tester ya Jadi bukan box yang sebenarnya Warna putih doang Tapi dia harganya lumayan miring Cuman dia lengkap Dapet cap juga Gitu Harga aslinya tuh 140 ribuan 150 ribuan gitu Tapi untuk yang tester itu Cuman 120an ribu Aku dapetnya Gitu ya Dan ini emang Wanginya ternyata Mirip banget sama Lalique Amethyst Ini wanginya Menurut aku tuh Fruity Floral sih Basically dia Fruity Awalnya kayak Blackberry Beri-berian gitu lah Raspberry Blackcurrant Wanginya kayak gitu Tapi bukan yang Versi fruity Banget gitu Karena dia bercampur sama Wangi dari Bebungan yang lumayan Dominan juga Enak banget Suncreamy-nya dikit Ada kesan ke arah Powder-nya dikit Woody Vanilla Vanillanya juga lumayan berasa sih Basically aku emang Suka sama Lalique Amethyst Dan emang wanginya tuh Semirip itu sih Aku belum jajarin Head-to-head sama Lalique Amethyst yang aku punya Aku punya dikitnya Lalique Amethyst Nanti mungkin Kalau misalnya next Aku bikin review lengkapnya Nanti bakal aku Battlein kali ya Serunya nih Antara dia dan si Lalique Amethyst itu Anyway setelah aku baca-baca Ternyata dia tuh Perfume dari Uni Emirate Arab Jadi mungkin kategorinya Memang parfum Timur Tengah Botolnya sih ekstra sih Seperti biasa Ini 100ml Dan eau de pavang Tutupnya Wow banget gitu ya Gede Gede gitu Ini juga sebenernya Lumayan bulky Dan tebel gitu Ini bentuknya Kayak apa ya Gak tau Aku gak paham juga Sebenernya Bentuk botolnya Kayak gimana Tapi ini unik sih Unik Dan dia setelah aku Punya beberapa Tipe wangi Yang parfumnya Botolnya tuh mirip Kayak gini Cuman beda warna Doang Gitu Oke Perfume terakhir ini Adalah yang bener-bener Baru banget Aku denger Namanya gitu Jadi nama perfume ini Adalah Real Time Yang aku punya ini Adalah Please Call Me 007-345-609 Gitu Aku gak paham Gimana caranya Ini aku menarik banget Karena waktu aku lagi Nyari-nyari si Ini di toko Di Iora Perfume gitu ya Aku menemukan perfume ini Dengan harga Hanya 85 ribu Kalau gak salah Jadi bawah 100 ribu Pas aku baca Ini tuh katanya adalah Dupe dari Carolina Herrera 212 VIP Yang Rose Kalau gak salah Langsung aja aku Tanpa pikir panjang Blind by ini Jadi Dan ini tuh botolnya Juga sebenernya Kurang suka Sama bentuk botolnya ya Kalau Carolina Herrera Yang 212 Itu kan Bentuknya kayak kapsul Gitu Nah ini tuh kayak Telepon Kesannya tuh kayak Telepon Karena ada Ada kayak Gambar teleponnya Disini gitu Tapi Menurut aku agak Kureng sih Tapi yaudahlah Gitu ya Namanya juga Harganya juga Di bawah Aku berharap Wanginya enak Dan ternyata Wanginya lumayan enak Gitu Ini wangi rose Iya ini wangi rose Bebungaan Dia ada wangi fruity-nya Terus dia ada wangi Sand paint-nya Dan juga wangi Dari floral-nya Gitu Which is aku yakin Dia pasti pake rose Juga di dalamnya Dan emang wangi rose-nya Lumayan berasa di aku Ini wanginya Sedikit unik dan enak Aku belum nyobain Banget ini Yang ini Karena ini baru banget dateng Tapi yang pasti Kesan hidupan pertama Aku tuh lumayan Gitu Ini wanginya lumayan Walaupun aku gak yakin Untuk performa ya Karena harganya juga Di bawah 100 ribu Dan setelah aku baca-baca Ternyata si Real Time Ini tuh salah satu produk Dari Netherlands Jadi disini dituliskannya Dia itu Dimiliki sama Belanda Tapi kayaknya dia diproduksi Di Cina deh Terus perfume oil Yang digunakan itu Dari Perancis Aku belum begitu Baca-baca Banyak tentang brand Yang satu ini Intinya gitu ya Nanti mungkin Next time Aku akan bikin Full review-nya Tapi yang pasti Yang bikin aku menarik Adalah dia udah ada Cap Bepom-nya Udah ada Barcode-nya Bepom disini Jadi So far oke dong Berarti harusnya ya Jadi itu kurang lebih Tadi empat brand Yang bulan ini Aku beli gitu ya Walaupun satu brand Yang Zior ini tuh Dia ada tiga perfume Ada tiga wangi Yang bisa aku bahas Jujurnya aku excited banget Sama si Anak-anak baruku ini Baby-baby Perfume baruku ini Kalau misalnya Ada yang kalian penasaran Please komen aja di bawah Mana yang Kira-kira kalian Lebih Paling penasaran Jadi aku mungkin Bisa bikinin Full review-nya duluan Ya jadi kurang lebih Itu yang pengen aku Bagikan kepada kalian Hari ini Semoga ini bisa Memberikan informasi Kepada kalian Berguna bagi kalian Yang lagi cari-cari perfume Juga Kalau misalnya kalian Kepo Perfume ini bisa dibeli Dimana Aku akan taruh Linknya di description box Aku Jadi kalian bisa cek aja Disitu oke Thank you banget Udah nonton videoku Sampai habis Kalau kalian suka Jangan lupa di like Subscribe Dan juga share videonya Ke social media kalian Pastikan kalian juga Udah follow instagramku Disini Dan sampai jumpa Di video-video Bye bye